Caleg di Sika bantah tutup jalan karena kalah pilek, tidak ada hubungan. Antonius Renold Dacunha, caleg DPRD Kabupaten Sika dari Partai Hanura yang dipastikan gagal melaju ke Lepokulababong akhirnya memberikan keterangan terkait aksi penutupan akses jalan di RT 004, RW 003, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Jumat, 23 Februari 2024 siang. Antonius Renold Dacunha saat ditemui sejumlah wartawan di kediamannya di Kelurahan Kota Uneng mengatakan penutupan akses jalan itu sebenarnya sudah lama dilakukan jauh sebelum pemilu 2024, Antonius juga. Mengaku, lokasi itu sebenarnya bukan jalan tetapi bagian dari pekarangan miliknya yang selama ini digunakan warga setempat untuk akses jalan. Kebetulan saat ini sudah ada negosiasi dengan pihak lain yang mau membeli sehingga ukurannya sampai dengan jalan yang mereka sering gunakan itu, tidak ada urusan dengan gagal caleg atau apa segala macam toh mereka disitu juga banyak memilih saya kok jadi informasi bahwa karena gagal caleg lalu palang jalan itu keliru, jelas Antonius Renold Dacunha. Caleg DPRD Kabupaten Sika dari Partai Hanura untuk Dapil Sika 1, dia juga mengatakan, dia masih memberikan akses jalan di bagian selatan yang Saat ini sebagiannya sudah dikerjakan rabat jalan. Kalau sudah dibangun rabat, itu resmi menjadi fasilitas umum, tidak bisa masyarakat di sekitar situ karena saya menutup bagian bawah mereka juga menutup di atas, itu keliru, coba lihat situasi gambar di sertifikat, itu ada jalan itu, kalau saya punya itu di dalam sertifikat pekarangan itu sama sekali tidak ada gambar jalan. Jelas mantan ASN di Kabupaten Sika ini, Antonius juga menegaskan, pemalangan jalan itu tidak akan dibuka lagi sampai ada kesepakatan jual-beli dengan pembeli yang sebelumnya. Sudah dilakukan negosiasi, pantauan poskupang.com, hingga pukul 15.45 Wita, akses jalan baik yang dilakukan oleh Antonius Renold Dacunha selaku caleg di bagian utara dan aksi balasan oleh warga setempat di bagian selatan belum dibuka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.